Halo guys Assalamualaikum Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini Pada kesempatan kali ini GAPT tutorial akan share ya Mengenai sebuah printer mini bluetooth Dia menggunakan kertas thermal ya Oh ya guys jangan lupa ya untuk selalu update di channel ini Silahkan jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua Bisa like video ini Terus bisa komen di bawah Jika ada pertanyaan-pertanyaan Jangan lupa untuk subscribe ya Supaya channel ini terus berkembang Supaya GAPT tutorial bisa update Mengenai video-video yang lain Video-video yang bermanfaat selanjutnya Oke Kita akan langsung buka printernya Ini ludus kotaknya Ini jenisnya itu MP58R Ini koneksinya itu bisa menggunakan USB dan bisa menggunakan Bluetooth Kalau untuk warnanya sendiri Dia itu hitam ya Oke kita langsung buka Nah disini sudah ada panduannya ini Ada panduannya Dia menggunakan bahasa Indonesia Ada keterangannya Jadi printer ini itu bisa digunakan di Android Apple sama di Windows Untuk panduannya sendiri Dia cuma ada satu lembar Ini ada Panduan pengoperasiannya Ada penyimpanan Ada Tindakan keamanannya Ini guys Jenisnya guys Ini ada Pengenalan produknya Ada Tombol-tombolnya Keterangan tombol-tombolnya Terus disini ada Spesifikasinya Lumayan lengkap ini guys Ini Perlengkapannya itu ada kabel USB Kabel USB-nya itu Ini yang tipenya Tipe yang lama ya guys Besarnya Chargernya Chargernya itu Lalu dia 12 slot 1 ampere Ini dia guys Printernya Dia dari IWARE Mobile printer Ini ada Tombol power Ada tombol fit Untuk test Ini Sudah ada Tasnya Ini Tombol untuk Charge Ini ada Ini ada Konektor Untuk Charging Juga Kita bisa buka Nah ini sudah ada Test printnya Guys Jadi sebelum Barang ini Dikirim ke Pembeli Dari Dari Tokonya itu Sudah di test Print dulu Jadi sudah Sudah disetting Untuk Pone-pone Untuk Untuk baterai Baterai itu Ini Ini Menggunakan kapasitasnya 12V 1A Ternyata Sudah ada Ini ya guys Ada Kertas Termalnya Ini yang Sudah ada Bawaannya Satu ya Jadi bisa langsung Kita pasang Dan kita Test Ini guys Ternyata Masih ada CD driver Nya juga Ini Komersil Equipment Drive Ini bisa kita Copy ya Nanti Untuk Kepentingan Untuk Selanjutnya Kalau kita Untuk Develop Sudah ada Drivernya Testing Oke guys Kita langsung Coba aja Untuk Test print ya Karena ini Sudah ada Kertas thermalnya Jadi Kita bisa Langsung Test Oh iya guys Untuk Kertas Thermalnya Sendiri Ini Macem-macem Ketebalannya Dan Harganya Juga Ngaruh Dari Temannya Kalau Yang Modelnya Seperti Ini Itu Itu Per Pages Ini Itu Sekitar 2000 Sampai 2500 Saya Menggunakan Yang Harga 2500 Per Pages Jadi Agak Tebal Dari Ini Oke Kartanya Sudah Dipasang Kita Akan Coba Tes Kita Nyalain Powernya Dulu Jadi Tekan Selama Kurang lebih 3 detik Ada bunyi Speed Itu Itu Baru Dia Udah Nyala Kita Bisa Tes Speed Fit Fit Ini Berarti Dia Normal Untuk Tes Sprint Untuk Tes Sprint Kita Power Matikan Dulu Kemudian Kita Tekan Fit Dan Power Secara Bersamaan Dia Akan Keluar Tes Sprint Ini Bisa Kita Langsung Sobek Ini Sudah Ada Yang Rucin Untuk Sobek Ini Tes Sprint Koneksinya Menggunakan Bluetooth Jadi Ini Sudah Dites Font Untuk Instal Font Tipenya Ini 12 X 12 X 24 Selanjutnya Untuk Koneksi Ke HP Dan Koneksi Ke Aplikasi Kita Bisa Instal Aplikasi Tes Sprint Dulu Di Android Atau Di Mac Baru Kita Bisa Tes Dari Aplikasinya Atau Untuk Yang Mau Develop Dengan Printer Ini Itu Bisa Install CD Driver Itu Terus Tinggal Dikoneksikan Aja Menggunakan Bluetooth Atau Menggunakan Kabel USB Yang Sudah Ada Dari Bawahnya Oh Oh Untuk Harganya Sendiri Printer Ini Itu Sekitar 900 Sampai 1 Juta Kalau Di Online Sekitar Itu Harganya Ini Kalau Saya Ini Kemarin Beli Sekitar Raga 900 1000 Oke guys Sekian Video Kali Ini Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Mau Mendevelop Atau Mau Cari Cari Printer Bluetooth Ini Salah Satu Rekomodasi Printer Yang Lumayan Bagus Yang Awet Juga Dan Harganya Juga Tidak Terlalu Tinggi Dan Dia Juga Bagus Sudah Ada Tas Jadi Ini Bisa Dimasukin Ke Sabuk Oke Guys Terima Kasih Banyak Untuk Update Video Selanjutnya Silahkan Teman Teman Bisa Like Di Video Ini Komen Jika Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Dan Jangan Lupa Subscribe Supaya Channel Ini Terus Berkembang Dan Bisa Memberikan Video Yang Bermanfaat Lagi Buat Teman Teman Semua Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh